Nah yang pertama saya akan menentukan terlebih dahulu ukuran dari kanvasnya Nah ukuran dari kanvasnya yaitu dengan klik new Lalu kita tentukan kanvasnya ukurannya seberapa Saya memilih yang A4, posisinya, orientationnya, landscape Dalam ukuran pixel dan modenya RGB ya Kita buat Nah selanjutnya setelah menentukan ukuran kanvas Saya akan menentukan sketch atau referensi yang akan saya pilih Referensi yang saya akan pilih yaitu gambar mobil ini Kita kopikan ke sini Kita kopikan Lalu kita perbesar terlebih dahulu Nah sampai seperti ini Lalu setelah kita perbesar Saya akan memilih warnanya Color palette-nya ini Kita kopikan ke sini Nah color palette-nya seperti ini Ada di layer pertama Nah layer pertama ini akan saya kunci Namun sebelum saya kunci Saya akan menentukan terlebih dahulu opasitas dari gambar referensi ini Selanjutnya saya kunci terlebih dahulu Nah selanjutnya Saya akan membuat outline terlebih dahulu Dari gambar yang akan saya buat ini Untuk membuat outline yang akan dibuat sekarang itu Saya akan menambah layer Dengan judulnya yaitu layer outline Klik OK Lalu langsung saja membuat outline Menggunakan pen tool Di sini saya akan mematikan dulu fill-nya Atau menghilangkan dulu fill-nya Supaya terlihat outline-nya nanti Lalu saya akan menambahkan dulu ininya Stroke-nya 4 point Terima kasih telah menonton! Nah selanjutnya setelah dilakukan perapihan Menggunakan shape builder tool Dan width tool kita akan mewarnai Dari objek mobil ini Pewarnaannya dilakukan dengan menambahkan layer baru Nah itu layer warna Kita kunci terlebih dahulu layer outline-nya Nah dalam mewarnai-nya saya akan memanfaatkan Fitur ini Fill ini dan stroke ini Dengan cara mengkopikan outline Dari outline yang telah kita buat Kita kopikan terlebih dahulu kan yang telah menambahkan Apa? Pillai DAW TuturHeade Nah, selanjutnya pada proses terakhir yaitu proses penambahan sumber cahaya dan shadow atau highlight pada objek yang saya buat Saya akan menambahkan shadow atau highlight itu di sini, di tela, lalu di sini, dan di sini Kita akan menggunakan bantuan dari pen tool untuk membuat shadow ini Terima kasih telah menonton!